Asmara berdarah, jilip 48 kini tiga orang jagoan itu telah maju ke tengah arna pertandingan. Cikeng yang maklum akan kekuatan lawan dan juga kekebalan tubuh mereka, maju sambil menunggang kudep putihnya dan memegang tombak kongce yang bergagang panjang itu. Sikapnya tenang saja. Sebenarnya dia tidak gentar apabila harus menghadapi mereka dengan berjalan kaki dan bertangan kosong, akan tetapi dia tidak mau membiarkan dirinya terancam bahaya terlalu besar karena amatlah berbahaya kalau menghadapi dua orang itu dengan tangan kosong, kecuali jika dia menggunakan ilmunya untuk membunuh mereka dengan pukulan-pukulan ampuh. Tetapi, justru dia sama sekali tidak ingin membunuh orang, apalagi dalam suatu pertandingan adu kepandayan ini di mana dia hanya menjadi wakil kepala suku Hin yang menjadi sahabatnya. Sementara itu, dua orang raksasa Mongol dan Mancu itu tadi telah menerima bisikan dari kepala suku masing-masing. Mereka memang cerdik. Mereka berdua itu maklum bahwa di antara mereka terdapat tingkat kekuatan yang seimbang dan meskipun masing-masing belum dapat menentukan kemenangan, akan tetapi setidaknya kesempatan mereka untuk menang adalah setengah bagian. Akan tetapi, apabila seorang di antara mereka sampai dibantu oleh pemuda berbaju kulit harimau itu, maka yang dikeroyok akan celaka. Karena itu, jalan satu-satunya bagi mereka adalah maju bersama mengeroyok pemuda berkuda itu dan sesudah pemuda itu roboh, hal yang mereka yakin akan dapat mereka lakukan dengan cepat bila mana mereka maju berdua, barulah mereka berdua akan dapat bertanding kembali untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Cikeng sama sekali tak menyangka bahwa dia akan dikeroyok dan barulah dia tahu akan hal ini sesudah dua orang raksasa itu maju menghampirinya dari kanan-kiri dengan sikap mengancam dan wajah beringas. Cikeng sama sekali tidak merasa gentar, akan tetapi diam-diam dia amat mengkhawatirkan kudanya, maka dia pun meloloskan kedua kakinya dari injakan agar kedua kakinya bebas. Gerengan dari kanan-kiri menandakan bahwa dua orang raksasa itu sekarang telah mulai menyerangnya. Raksasa Mongol itu menyerang dari kiri dengan kedua tangan menubruk seperti seekor harimau sedangkan raksasa mancu yang mengandalkan kekuatan kakinya telah mengirim tendangan ke arah perut Cikeng. Pemuda ini sudah siap siaga, menyambut tubrukan raksasa Mongol dengan tombaknya. Dia bukannya menusuk tubuh akan tetapi menggunakan ujung tombak yang dibalik, yaitu menggunakan gagang tombak, menusuk ke arah mata. Ini pun hanya gertakan saja, atau siasat untuk mencegah raksasa itu melanjutkan serangannya. Sementara itu, tendangan kaki raksasa amancu ke arah perutnya itu dia sambut dengan kaki kanannya. Duh! Terdengar dua orang raksasa itu mengeluarkan seruan kaget bukan kepalang. Raksasa Mongol terkejut karena tiba-tiba saja ada ujung gagang tombak menyambar cepat ke arah matanya. Ia boleh mengandalkan kekebalannya, akan tetapi jika matanya dicolok dengan gagang tombak, tentu akibatnya celaka baginya. Maka tak ada jalan lain baginya kecuali membuang diri ke belakang dan bergulingan setelah mengeluarkan seruan kaget. Ada pun raksasa amancu yang mengandalkan kekuatan kakinya itu, begitu kakinya beradu dengan kaki pemuda itu, tubuhnya langsung terjengkang dan dia pun bergulingan sambil menahan rasa nyari yang membuat tulang kering kakinya berdenyut-denyut panas. Dua orang raksasa itu melompat bangun lagi dan suasana menjadi sunyi-senyap karena semua penonton melongo ketika melihat betapa dalam gerakan pertama saja pemuda itu sudah berhasil membuat kedua orang raksasa yang mereka jagokan itu jatuh bergulingan. Bahkan orang-orang Hin sendiri yang mengajukan Cikeng sebagai jagoan mereka, kini nampak terdiam dan melongo, terlalu heran dan kaget sehingga lupa untuk bersorak. Bukan hanya karena ini saja, akan tetapi juga karena suku itu secara diam-diam merasa takut dan segan terhadap suku Mongol dan Mansu yang merupakan suku-suku terbesar dan terkuat, maka melihat kepala suku mereka diam saja mereka pun tidak berani untuk bersorak-sorai. Sementara itu Cikeng maklum bahwa jika dia menunggang kuda untuk menghadapi dua orang lawan yang ingin dia jatuhkan tanpa dibunuh, maka kudanya tentu akan terancam bahaya dan agak sukarlah baginya untuk melindungi kuda itu. Maka begitu kedua orang itu melompat bangun, dia sudah meloncat dari atas kudanya. Cikeng sengaja meloncat dengan gaya lompatan ke atas, tinggi dan kemudian tubuhnya berjungkir balik beberapa kali di udara sebelum meluncur turun, didahului oleh tombaknya yang menancap di atas tanah kemudian Cikeng berdiri tegak di atas tombak itu dengan sebelah kaki. Sedikit pun tubuhnya tidak bergoyang. Tentu saja hal ini sangat mengagumkan para penonton dan orang-orang yang tidak dapat lagi menahan kebanggaan dan kegembiraan hati mereka. Pada saat kepala suku mereka bertepuk tangan memuji, mereka pun lantas bersorak gembira sehingga suasana menjadi riuh kembali. Nenek Ye Lu Kim terkejut sekali. Dia mendekati Sui Chin lantas berbisik, pemuda itu hebat sekali, apakah hengkau sanggup menandinginya? Sui Chin juga melihat semua itu dan diam-diam kagum akan kelihayan Cikeng. Akan tetapi kalau hanya ginkang seperti yang barusan dipertontonkan Cikeng itu, dia masih sanggup menandinginya, bahkan mengatasinya. Harap Subo jangan khawatir, bisiknya kembali. Sementara itu, Hui Song yang juga melihat Cikeng bergaya, diam dan merasa panas hatinya walaupun dia harus akui pula bahwa pemuda putra iblis buta itu agaknya telah mendapat kemajuan dan sekarang mungkin lebih liai daripada dahulu, hal yang sudah diduganya ketika Cikeng muncul di bekas benteng Jeng Hwe Apang. Ada timbul keinginan untuk mencoba kepandayan pemuda itu. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan di sini karena tentu akan mengacaukan pemilihan pimpinan itu dan dia tidak mau menyusahkan rombongan lem noong. Maka dia pun diam saja dan hanya menonton, sambil diam-diam seringkali melirik ke arah rombongan nenek Ye Lu Kim dan Sui Chin. Dua orang raksasa itu sudah menjadi marah sekali karena dalam gebrakan pertama tadi mereka telah dibikin malu. Biarpun mereka tak terluka, akan tetapi mereka telah dipaksa roboh bergulingan. Maka kini, walaupun mereka juga terkejut melihat betapa pemuda itu memperlihatkan keringanan tubuh yang istimewa, mereka lalu berlari menerjang dengan marah. Akan tetapi betapa kaget dan heran hati mereka ketika tiba-tiba saja pemuda itu lenyap bersama tombaknya dan mereka hanya menubruk tempat kosong, bahkan hampir saling pukul sendiri. Kalau saja mereka berdua itu tidak mempunyai siasat untuk terlebih dahulu merobohkan Chi Kang, tentu mereka sudah saling hantam sebab sekarang mereka saling berhadapan dekat sekali. Akan tetapi keduanya sama sekali tidak melakukan hal ini, melainkan cepat membalik dan mencari Chi Kang. Ketika melihat pemuda itu berdiri tidak jauh di belakang mereka sambil melintangkan tombaknya, mereka pun cepat menyerbu lagi. Kini semua penonton maklum bahwa dua orang raksasa yang tadi saling banting-membanting itu tiba-tiba saja sudah bersatu untuk menghadapi dan mengeroyok pemuda berbaju kulit hati mau itu. Curang mogu kali, kepala suku hin itu mengomelakan tetapi tidak berani bicara keras. Betapapun juga, sesudah memasuki arna pertandingan, tiga orang itu bebas berkelahi dengan care bagaimanapun juga. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan jagoannya sebab menghadapi pengeroyokan dua orang raksasa itu sungguh amat berbahaya sekali. Juga Sui Chin dan Hui Song menonton dengan hati tegang. Mereka juga dapat merasakan betapa berbahayanya keadaan Chi Kang sekarang. Akan tetapi Chi Kang menghadapi mereka dengan sikap tenang-tenang saja. Pemuda ini pun bukan orang bodoh dan majunya ke tempat itu hanya untuk membantu mogu kali yang menjadi sahabatnya. Kalau dia mengerahkan tenaga dan kepandainya, agaknya akan mudah baginya melawan dan menewaskan dua orang raksasa ini. Akan tetapi dia tahu bahwa dengan melakukan hal ini tentu akan timbul iri dan penasaran dalam hati para kepala suku Mongol dan Mansu yang merupakan suku yang terbesar dan kuat. Dan hal itu tentu akan membuat keadaan tak menguntungkan bagi mogu kali dan mungkin sekali akan dimusuhi. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk mencapai kemenangan setelah memberi muka kepada dua orang raksasa ini, yang berarti memberi muka pula kepada kepala suku masing-masing. Maka, ketika dua orang raksasa itu datang menyerbu kembali, dia hanya mengelak dan menangkis, mempergunakan kegesitannya untuk menghindarkan diri. Terjadilah perkelahian yang kelihatannya saja seru dan menegangkan, akan tetapi bagi orang-orang pandai seperti Sui Chin dan Hui Song, nampak jelas bahwa Chi Kang sengaja mengalah dan belum pernah membalas. Dan mereka berdua ini pun setelah mengamati gerak-gerak kedua orang raksasa itu mendapat kenyataan bahwa dua jagoan tinggi besar itu hanya memiliki tenaga besar saja namun dalam hal ilmu berkelahi masih jauh kalah-kalau dibandingkan dengan tingkat ilmu silat Chi Kang. Sesudah membiarkan dirinya dihujani serangan sampai 30 jurus lebih, tiba-tiba Chi Kang memutar-mutar tombaknya dan tombak itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar putih yang membungkus tubuhnya. Tubuh Chi Kang sendiri lenyap, hanya nampak kedua kakinya saja kadang-kadang menginjak tanah. Melihat ini, dua orang raksasa itu menjadi terkejut dan tentu saja merasa ragu-ragu karena mereka gentar untuk menerjang dinding yang terbuat dari gulungan sinar putih itu. Chi Kang sama sekali tak berniat membunuh lawan. Dia memutar tombak itu hanya untuk menciptakan dinding sinar yang menutup tubuhnya, dan memang maksudnya adalah agar kedua orang lawan itu menghentikan serangan mereka. Pada saat kedua orang raksasa itu berdiri bimbang, tiba-tiba Chi Kang meloncat ke depan, menggunakan tombak yang dibalik untuk menotok kedua lutut raksasa mancu yang ahli tendangan itu, dan berbareng tangan kirinya menampar ke arah tengkuk raksasa Mongol sambil mengerahkan tenaga sinkang. Dua serangan yang dilakukan Chi Kang ini sudah memakai perhitungan dan pemusatan tenaga, maka mengenai sasarannya secara tepat sekali. Dua orang raksasa itu langsung terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali. Raksasa mancu tertotok kedua lututnya dan kedua kakinya menjadi lumpuh, sedangkan raksasa Mongol yang tengkuknya kena dihantam dengan tangan kiri yang dimiringkan itu roboh pingsan. Ternyata kekebalannya tak mampu melindungi tengkuknya dari hantaman yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu. Suasana kembali menjadi sunyi sebab untuk kesetian kalinya semua orang tertegun dan melongot, hampir tidak percaya bahwa pemuda itu akan mampu mengalahkan dua orang jagoan raksasa yang mengeroyuknya itu dengan demikian mudahnya. Ketika tadi Cikeng memperlihatkan kepandainya, tidak pernah dapat dirobohkan oleh kedua orang penyerangnya, orang-orang mulai menjadi tegang dan mengira bahwa tentu akan terjadi perkelahian mati-matian. Akan tetapi siapa sangka pemuda itu akan mampu mengakhiri pertandingan itu sedemikian mudah dan cepat. Akan tetapi Cikeng tidak peduli dan dia sudah meloncat kembali ke atas punggung kuda putihnya sambil melintangkan tombaknya. Dengan gagah Cikeng menjalankan kudanya berputaran di lapangan itu, tidak bersikap sombong melainkan menanti kalau-kalau masih ada jagoan lain yang akan maju menandinginya, sementara itu dua orang raksasa yang roboh telah digotong pergi oleh teman-temannya. Setelah Muguhali mengangkat tangan bersorak, barulah anak buahnya berani bertepuk tangan dan bersorak kegirangan melihat betapa jagoan mereka mendapat kemenangan, dan tak lama kemudian hampir semua orang yang hadir di situ ikut bersorak menyambut kemenangan ini. Bagaimanapun juga, mereka itu adalah suku-suku bangsa yang selalu menghargai kegagahan dan melihat kehebatan Cikeng, mereka merasa kagum sekali. Melihat sikap semua orang ini, Muguhali berbesar hati untuk menuntut haknya, yaitu menjadi pimpinan karena jagoannya telah keluar sebagai pemenang. Dia melangkah maju dan mengangkat kedua tangan ke atas, kemudian berseru dengan suara lantang. Seperti saudara sekalian menyaksikannya, jagoan yang kami ajukan telah menjadi juara dan mengalahkan semua jagoan lainnya, oleh karena itu. Tunggu dulu suara nenek Yelukin melengking dan mengatasi semua suara sehingga semua orang menengok kepadanya. Nenek ini telah bangkit berdiri pula, kemudian mengebut-ngebutkan hutin di tangannya. Karena nenek ini dikenal sebagai orang yang disegani bahkan ditakuti, dan juga nasihat-nasihatnya selalu ditaati oleh para suku bangsa di daerah utara. Karena nasihat-nasihat itu memang amat baik dan tepat, maka kini semua orang memandang dan menanti apa yang akan dikatakan oleh nenek itu. Saudara sekalian harap tenang dulu. Aku sendiri masih mempunyai seorang jagoan, dan aku berhak mengajukan jagoku, setidaknya untuk menguji sampai di mana kemampuan jagoan dari saudara-saudara sukuhin itu. Tiba-tiba terdengar suara oman harimau yang menggetarkan jantung dan dari belakang rombongan nenek Yelukin melompatlah keluar seekor harimau besar yang ditunggangi oleh seorang bertubuh kecil ramping yang muka dan kepalanya ditutupi dengan kain hitam sebagai kedok. Hanya sepasang matanya yang mencorong itu saja yang kelihatan dari lubang pada kain hitam itu. Orang ini menunggang harimau bagaikan menunggang kuda saja, tanpa pelana, dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat yang panjangnya hanya dua kaki lebih. Harimau terbang terdengar orang berbisik-bisik dengan matlah, terbelalak, dan mereka memandang dengan gentar. Hui Song yang semenjak tadi memandang ke arah rombongan nenek Yelukin di mana terdapat pula Sui Chin, sekarang ikut terbelalak juga sebab tadi dia hanya melihat gadis itu menyelingap-lenyap di antara rombongan nenek itu, lantas kini muncul orang menunggang harimau dan Sui Chin tidak nampak pula. Biarpun orang itu menyembunyikan kepala dan mukanya dibalik kedok kain sutra hitam, akan tetapi dia mengenal perawakannya dan juga tadi Sui Chin memakai pakaian seperti yang kini dipakai penunggang harimau itu. Saking herannya Hui Song hanya memandang saja. Apa artinya semua ini, pikirnya? Sui Chin maju sebagai jagoan dari nenek Yelukin pemimpin perkumpulan rahasia harimau terbang, bahkan kini Sui Chin memakai kedok dan menunggang harimau. Cik Kang juga terkejut sekali melihat munculnya orang yang menunggang harimau itu. Dari Mok Hukali, dalam percakapan mereka, dia telah mendengar akan nenek Yelukin yang disegani itu, juga bahwa nenek itu memimpin sebuah perkumpulan rahasia yang bernama harimau terbang dan nenek itu bertindak sebagai penasehat dan pengawas para suku di utara. Kini, melihat munculnya penunggang harimau itu, dia bersikap tenang tetapi waspada. Dia tahu bahwa penunggang harimau itu seorang wanita, dan kalau seorang wanita sudah mampu menunggang harimau dengan gerakan seperti itu, tentulah wanita itu lihai sekali. Akan tetapi calon lawannya itu agaknya tak memberi banyak waktu baginya untuk berpikir dan melamun. Dengan lompatan-lompatan jauh, harimau itu sudah datang mendekat dan Cik Kang sudah siap siaga dengan tombaknya. Lihat serangan mendadak penunggang harimau itu membentak dan harimau itu sudah melompat, menerkam ke arah Cik Kang beserta kudanya, sedangkan penunggangnya juga menggerakkan tongkatnya menusuk ke arah metu Cik Kang. Sungguh hebat bukan main serangan itu dan melihat kenyataan betapa orang ini memberi peringatan dulu sebelum menyerang. Dalam bahasa Han yang tidak kaku, Cik Kang dapat menduga bahwa orang dibalik kedok sutra hitam itu tentulah seorang pendekar wanita dari selatan. Menghadapi serangan maut itu, yang amat berbahaya bagi dirinya dan juga kuda yang ditungganginya, Cik Kang bergerak cepat. Tangan kirinya segera diangkat ke atas menangkis tusukan tongkat. Duh! Tangan kirinya yang kuat itu bertemu dengan tongkat sehingga tongkat itu terpental, akan tetapi Cik Kang juga merasa betapa lengan kirinya tergetar. Pada saat itu dia pun harus menyelamatkan kudanya, maka dia menggerakkan tombaknya menangkis dua kaki depan harimau yang menerkam itu. Beres! Dua kaki harimau itu tertangkis dan tombaknya segera dilanjutkan menusuk dada harimau yang masih melompat itu. Duh! Kini ujung tombaknya ditangkis dengan tendangan wanita penunggang harimau. Cik Kang terkejut sekali. Sungguh hebat gerakan wanita itu dan kini harimau itu sudah menyerang lagi dengan cepat setelah tadi meloncat turun, membalik dan mengaun. Cik Kang terpaksa memutar tombaknya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga kudanya. Dan binatang tunggangannya itu menjadi panik, mengangkat kaki depan ke atas sambil meringkik-ringkik ketakutan, juga meronta-ronta. Hal ini sungguh membahayakan dirinya dan hampir saja pundaknya terkena pukulan tongkat. Jika dilanjutkan begini, menunggang seekor kuda yang ketakutan, tentu akhirnya dia akan celaka, pikirnya. Maka Cik Kang lalu meloncat turun dari atas kudanya dan begitu kuda itu merasa terbebas dari kendali, dia pun meringkik dan melarikan diri ketakutan. Kini Cik Kang berdiri di atas tanah, bersiap dengan tombaknya. Dia merasa penasaran dan marah, apalagi mendengar wanita itu tertawa lirih dari balik kedoknya. Engkau curang, pikirnya, mengandalkan harimau itu untuk membuat takut kuda. Maka, melihat harimau itu kembali menubruk, dia pun memapakinya dengan tusukan tombaknya yang panjang. Teranggok. Ujung tombak tertangkis oleh tongkat baja dan keduanya merasa betapa masing-masing mempunyai tenaga sinkang yang sama kuat. Akan tetapi Cik Kang tidak mau memberi hati dan dia pun memutar tombaknya, mendesak dan ujung tombaknya melakukan serangan bertubi-tubi ke arah tubuh harimau. Maka repotlah penunggang harimau itu yang harus melindungi tubuh harimaunya dengan tangkisan-tangkisan, yang membuat tubuhnya kadang-kadang membungkuk ke sana-sini. Karena senjata di tangan Cik Kang jauh lebih panjang, maka mudah bagi pemuda itu untuk menghujankan serangan. Apabila dia menunjukkan serangannya kepada penunggang harimau itu, tentu lebih mudah bagi lawannya untuk melindungi dirinya dan harimau itu akan merupakan bahaya baginya. Akan tetapi karena dia menunjukkan serangan-sarangannya kepada tubuh harimau, maka sebaliknya penunggang harimau itu yang repot bukan main karena harus menyelamatkan binatang tunggangannya dari tusukan tombak. Wanita penunggang harimau itu tentu saja Sui Chin orangnya. Seperti yang kita ketahui, ia telah dipilih oleh Ye Lu Kim untuk menjadi murid dan pembantunya. Sui Chin merasa hutang budi kepada nenek itu yang sudah menyembuhkannya, bukan saja dari pengaruh racun yang diberikan oleh QBWE Coali kepadanya, melainkan nenek Ye Lu Kim itu juga sudah menyembuhkannya dari penyakit hilang ingatan. Dan kini, atas perintah Ye Lu Kim, ia maju menghadapi Cikeng sambil menunggang harimau. Memang benar bahwa harimau itu sudah merepotkan Cikeng dan membuat pemuda itu terpaksa turun dari kudanya yang ketakutan. Akan tetapi setelah kini pemuda itu tidak lagi menunggang kuda dan menghadapinya di atas tanah dengan tombaknya, keadaannya kini menjadi terbalik. Sui Chin kini menjadi kerepotan sekali, harus melindungi harimau-nya. Ia merasa penasaran dan marah, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking tinggi dan tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik beberapa kali lalu meluncur turun menyerang Cikeng dari udara. Tongkat baja di tangannya diputar dan menghantam ke arah kepala pemuda itu. Cikeng terkejut dan cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Tongkat bertemu dengan tombak, nampak bunga api berpijar dan keduanya terdorong ke belakang. Sui Chin berjungkir balik lagi dan turun ke atas tanah. Hong Ji, mundurlah ia berkata kepada harimau itu yang kemudian mengeluarkan suara menggereng, meringis memperlihatkan taringnya, akan tetapi agaknya binatang ini sudah mengenal dan mentaati suara Sui Chin. Dia pun mundur mendekat nenek Ye Lu Kim yang segera mengelus-elus kepalanya. Kini Cikeng berhadapan dengan Sui Chin. Keduanya berdiri tegak dan sama-sama tidak menunggang apa-apa lagi. Hem, kini engkau tidak dapat mengandalkan kegalakan macan itu Cikeng mengejek, diam-diam merasa kagum dan menduga-duga siapa adanya wanita perkasa bangsa Han yang menjadi kaki tangan nenek Ye Lu Kim ini. Lihat serangan Sui Chin membentak marah dan tidak melayani ejekan Cikeng, tongkat di tangan menyambar ganas. Akan tetapi sambil tersenyum Cikeng menggerakkan tombaknya dan menangkis dengan mudah, lantas balas menyerang, menyapukan tombaknya ke arah kaki lawannya. Namun sapuan tombak itu pun dapat dihilangkan dengan sangat mudahnya oleh Sui Chin, dengan kera meloncat ke atas. Melihat gerakan loncatan ke atas lalu tongkat di tangan itu langsung menusuk dari atas, diam-diam Cikeng merasa kagum juga. Bukan main wanita ini, pikirnya, memiliki ginkeng yang amat hebat sehingga dia harus berhati-hati sekali karena ginkeng sehebat ini dapat mendatangkan kesukaran baginya. Maka dia pun menggerakkan tombaknya, melindungi dirinya dengan amat kuat, terus memutar tombak itu sehingga membentuk lingkaran dari gulungan sinar. Sui Chin yang mengenal Cikeng dan mengetahui pula bahwa putra datuk sesat si iblis buta ini memang lihai sekali, tidak merasa gentar dan dia pun mengandalkan ginkengnya untuk mengimbangi kecepatan gerakan tombak. Segera terjadilah serang-menyerang dan pertandingan yang seru ini membuat semua penonton menjadi gembira. Betapapun juga, jago yang diajukan oleh suku Hin itu adalah orang Han, dan mereka pun tidak tahu siapa adanya jago harimau terbang yang diajukan oleh nenek Ye Lu Kim, maka mereka pun sukar menentukan siapakah yang mereka dukung. Akan tetapi melihat betapa kedua orang itu berkelahi dengan amat cepat, perkelahian dengan ilmu silat yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya, mereka menjadi kagum dan gembira sekali. Akan tetapi, setelah Cikeng mengerahkan tenaga singkangnya dan mengeluarkan semua ilmu silatnya, Sui Chin terkejut sekali. Tadinya dia merasa yakin akan sanggup mengatasi pemuda itu mengingat bahwa selama tiga tahun ini ia digembleng oleh Wu Ye I Lo Jin. Akan tetapi siapa kira agaknya pemuda itu pun selama ini sudah memperoleh kemajuan pesat sekali sehingga kini dia sama sekali tidak mampu mendesaknya, apalagi mengatasinya. Bahkan dia mulai terdesak karena tenaganya kalah kuat biarpun dalam hal kecepatan dia masih lebih unggul. Akan tetapi keunggulan dalam ginkang ini pun dapat ditutup oleh Cikeng dengan gerakan tomaknya yang luar biasa cepatnya. Tentu saja Sui Chin tidak tahu bahwa seperti juga ia sendiri, pemuda itu menerima gemblengen hebat selama tiga tahun oleh Cui Sian Lokai. Nenek Ye Lu Kin juga melihat betapa murid atau pembantunya itu sama sekali tak mampu mendesak pemuda baju kulit harimau yang amat lihai itu, walaupun muridnya juga tidak dapat dibilang kalah karena keduanya agaknya mempunyai kepandayan yang seimbang. Akan tetapi ia merasa khawatir kalau-kalau Sui Chin kalah. Ia tidak boleh kalah. Kekalahan muridnya itu berarti akan menghancurkan nama besar harimau terbang, sekaligus akan meruntuhkan namanya pula sebagai orang yang yang paling disegani di antara suku-suku di utara. Terutama sekali, kekalahan Sui Chin berarti kegagalannya pula untuk memegang tampuk pimpinan di antara para suku yang akan berjuang untuk menegakkan kembali kekuasaan utara atas daerah selatan. Maka, diam-diam nenek ini duduk bersilah lantas mengerahkan semua tenaga batinnya, mulutnya berkemak tekemik dan dia mulai mengerahkan kekuatan sihirnya untuk membantu Sui Chin. Mendadak terjadilah perubahan dalam perkelahian itu. Beberapa kali Cikeng terhuyung dan kelihatan betapa dia keheranan dan kebingungan, kadang-kadang mempergunakan tombaknya untuk menangkis ke kanan, kiri atau belakang, padahal dari ketiga jurusan itu tidak ada sesuatu yang menyerang dirinya. Memang dia merasa seperti ada angin-angin pukulan menyambar dari jurusan-jurusan ini sehingga dia cepat menangkis, namun selalu hanya menangkis angin kosong saja. Karena itu, tentu saja Sui Chin memperoleh kesempatan untuk mendersaknya. Gadis ini merasa seolah-olah lawannya menghadapi pengeroyokan. Sejenak dia sendiri pun heran melihat perubahan pada lawannya. Akan tetapi dia pun segera teringat kepada nenek Ye Lu Kim yang pandai sihir dan dapat menduga bahwa tentu nenek itu yang membantunya dengan kekuatan sihir. Hal ini malah membuat dia merasa jengkel dan marah. Dia belum lagi kalah dan tak akan kalah, maka sungguh memalukan kalau harus menghadapi Cikeng dengan pengeroyokan. Kemarahan ini yang membuat Sui Chin bertindak sambrono. Karena merasa marah, dia lalu menumpahkan kemarahannya kepada lawan di depannya. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking keras lantas tangan kirinya bergerak ke depan. Nampak cahaya merah disusul teriakan Cikeng yang kaget dan kesakitan lalu tubuh pemuda itu pun terjengkang keras, roboh dan tidak bergerak lagi karena dia telah pingsan. Kiranya, dalam kemarahannya itu Sui Chin telah mempergunakan senjata rahasianya yang ampuh, yang diajarkan ibunya kepadanya. Senjata rahasia itu berupa jarum-jarum halus berwarna merah harum dan beracun. Inilah senjata rahasia yang biasa dipergunakan oleh golongan hitam dan hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa ibu gadis itu, Tuan Kim Hong, dahulunya selama bertahun-tahun pernah terkenal sebagai Lamsin, seorang datuk sesat dari selatan. Setelah melihat lawannya menggeletak dengan muka pucat dan pingsan, barulah Sui Chin memandang dengan metel, terbelalak, merasa amat menyesal mengapa dia menggunakan senjata rahasia yang bahkan oleh ibunya sendiri dia sudah dilarang untuk sembarangan dipergunakan. Dan dalam penyesalannya ini, Sui Chin sampai berdiri terbelalak dan seperti orang kehilangan akal, diam saja ketika melihat beberapa orang Hin langsung maju dan menggotong tubuh Cikeng yang masih pingsan. Sorak-sorai gegap gempita menyambut kemenangan Sui Chin. Sekarang terdengar suara Nenek Ye Lu Kim yang melengkin nyaring mengatasi semua suara sehingga orang-orang menjadi tenang mendengarkan. Saudara-saudara sekalian yang tercinta, para Dewata sudah berkenan menentukan kami sebagai pemenang dan pimpinan. Para jagoan tadi merupakan tenaga-tenaga yang amat baik untuk membantu perjuangan kita, juga pemuda berbaju kulit harimau itu agar dirawat sebaiknya. Sekarang kita beristirahat dulu sambil mempersiapkan diri untuk malam nanti mengadakan pertemuan rapat besar. Jagoku sudah menang, berarti kami berhak menjadi pimpinan kalian yang akan membimbing kalian melakukan perjuangan dengan berhasil. Apakah ada yang tidak setuju dan ada yang masih hendak mengajukan jago baru? Semua orang menyatakan setuju. Kalau masih ada yang merasa penasaran, mereka pun tidak berani bicara terus terang, karena mereka semua merasa segan dan takut kepada Nenek Ye Lu Kim. Apalagi kini Nenek itu mempunyai seorang jago yang demikian lihainya, sehingga melawan pun tidak akan menang. Akan tetapi, di antara para kepala suku, ada pula beberapa yang damdiam merasa tidak setuju jika perjuangan mereka itu dipimpin oleh seorang wanita, sudah Nenek-Nenek pula. Semenjak dahulu, perjuangan bangsa mereka itu dipimpin oleh orang laki-laki yang gagah perkasa, bukan oleh seorang Nenek tua renta. Hal ini sungguh menyinggung rasa harga diri dan kejantanan mereka. Akan tetapi, sedikit kepala suku itu, termasuk lemnong kepala suku Mancu Timur, tidak berani berterus terang, hanya mereka sudah merasa kehilangan gairah untuk melanjutkan perjuangan menyerbu ke selatan kalau dipimpin oleh seorang Nenek tua. Dan damdiam kelompok-kelompok yang tidak setuju ini pun lalu pergi meninggalkan tempat itu, tak ingin menghadiri rapat yang dipimpin oleh Nenek itu. Juga lemnong mengajak rombongannya untuk kembali ke timur dan tidak mau mencampuri pemerontakan. Sui Chin baru sadar ketika lengannya dipegang Nenek Ye Lu Kim yang mengajaknya untuk mengundurkan diri. Melihat wajah muridnya yang nampak agak pucat dan penuh dengan penyesalan, Nenek itu berbisik. Engkau kenapakah, Sui Chin? Engkau sudah menang, dan aku sangat berterima kasih kepadamu. Lawanmu itu sungguh lihai sekali. Akan tetapi kenapa engkau tidak kelihatan senang, sebaliknya kelihatan muram? Apakah kemenanganmu itu tidak mengembirakan hatimu? Sui Chin menggeleng kepala. Tidak, sama sekali tidak mengembirakan hatiku. Mendengar ini, Nenek Ye Lu Kim terkejut dan dia pun menggandeng tangan muridnya, lalu muridnya itu diajaknya memasuki tendanya yang sunyi menyendiri dan di sini dia berbicara dengan wajah serius dengan gadis itu. Nah, anak yang baik, sekarang ceritakan mengapa engkau begini muram dan mengapa kemenangan itu tidak mengembirakan hatimu. Subo, aku telah kesalahan tangan kepada Siang Kuan Chi Kang. Siang Kuan Chi Kang. Siapakah itu? Jaguan Sukuhin tadi. Ahaha, jadi engkau sudah mengenalnya? Dia, sahabatmu. Sui Chin menggelengkan kepala. Bukan, bahkan dapat dibilang musuh karena dia pernah menjadi tokoh golongan hitam. Akan tetapi, Subo, dia pernah menolongku. Aku berhutang budi kepadanya dan tadi, karena aku merasa penasaran, Aku, aku telah merobohkannya dengan jarum merah beracun yang amat berbahaya. Nenek itu mengangguk-angguk. Sepasang matanya yang mencorong itu menatap wajah muridnya penuh selidik dan mendadak dia memegang lengan gadis itu. Sui Chin, apakah engkau cinta padanya? Tiba-tiba saja wajah darah itu berubah merah sekali dan dia memandang nenek itu dengan metel, terbelalak. Tidak, Subo, kenapa Subo bertanya dan menduga demikian? Nenek itu menarik napas panjang lantas dia pun menundukkan mukanya. Karena orang hidup harus ada cinta di hatinya, anak baik. Tiadanya cinta dalam hati berarti orang hidup dalam neraka, dalam kesengsaraan, dalam kesepian, seperti aku ini. Sui Chin semakin heran dan sekarang dia bengong memandang nenek itu yang tiba-tiba saja menangis. Tangisnya sungguh menyedihkan, kedua pundaknya terguncang-guncang, mukanya disembunyikan di balik jari-jari tangan itu, dan suara tangisnya terdengar sampai sesengguhkan.